Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan melakukan menajak anda melakukan tapping untuk menghilangkan ketegangan nervous atau grogi. Ketegangan nervous atau grogi. Jadi beberapa waktu lalu ada yang komen di salah satu video di Youtube saya bagaimana cara menghilangkan ketegangan pada diri saya saat saya harus melakukan sesuatu. Jadi dalam video ini saya akan membimbing anda melakukan tapping untuk menetralisir perasaan-perasaan yang bikin anda nervous, ketegangan pada diri anda dan grogi. Nah mari kita mulai dengan tapping pada karate chop. Anda ikuti apa yang saya ucapkan ini. Kita mulai bersama-sama. Walaupun saya merasa nervous, tegang, dan grogian, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya. Walaupun saya merasa nervous, tegang, dan grogian, dan saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya. Walaupun saya merasa nervous, ada sesuatu yang saya takuti, sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, dan semuanya membuat saya nervous, saya menerima dan menghargai diri saya, dan semua orang yang mungkin terlibat dalam menimbulkan perasaan ini pada diri saya. Oke? Oke. Kemudian pangkal alis, saya merasa nervous. Semua ketegangan ini, bawah mata, semua ketidaknyamanan, sorry, semua ketakutan ini, bawah hidung, semua ketidaknyamanan ini, dagu, mungkin ini rasanya seperti kecemasan, dagu, mungkin ini rasanya tidak nyaman di perut, samping tubuh, saya hanya tahu ini nervous, grogian, tegang, dan ini rasanya sangat tidak nyaman. Oke, kembali ke pangkal alis, jadi, saya memilih untuk tenang, nyaman, samping mata, saya memilih untuk bernafas dengan mudah, dan nyaman. Bawah mata, saya memilih untuk merasa tenang, dan percaya diri. Bawah hidung, sebenarnya, apa sih yang saya grogikan? bagu, apa yang saya takutkan? kolorbon, apa sih yang saya takut bakal terjadi nanti? Samping tubuh, mungkin ada rasa takut yang saya tidak bisa hadapi. Atas kepala, semua rasa takut yang saya rasa bisa berbahaya. pangkal alis, yang mana akan terjadi sesuatu pada diri saya? Samping mata, dan saya tidak tahu bagaimana mengatasinya. Bawah mata, dan saya tidak akan bisa mengatasinya. apakah semuanya itu adalah sebuah kebenaran? Dagu, mungkin saya punya pengalaman masa lalu? kolorbon, yang membuktikan saya tidak bisa mengatasinya. samping tubuh, tapi jika saya mengizinkan diri saya untuk melihat semuanya, ke atas kepala, saya mungkin punya banyak pengalaman masa lalu, yang membuktikan saya bisa melakukannya, yang membuktikan saya bisa mengatasinya. oh mata, mungkin saya bisa membuat diri saya rileks. oh hidung, mungkin saya akan baik-baik saja. Dagu, saya melakukan hal tertentu, untuk melindungi saya. merasakan ketegangan, ini adalah salah satunya. merasakan nervous, groggy, samping tubuh, saya memberitahu diri saya untuk hati-hati. pangkal atas kepala, mungkin saya tetap bisa waspada, tanpa harus merasakan ketegangan ini. pangkal alis, saya membuka diri pada kemungkinan itu. samping mata, melepaskan semua ketegangan ini. pangkal mata, tidak berarti saya akan tampil dengan buruk dan konyol, di depan orang lain. lucu juga, bagaimana pikiran dan diri saya, menjaga diri saya, dari kemungkinan-kemungkinan itu. lagu, sekarang saya izinkan diri saya untuk relax. kolorbon, saya izinkan diri saya untuk merasa nyaman, dan tenang. samping tubuh, saya izinkan diri saya untuk merasa lebih tenang, dan nyaman, dan percaya diri. saya bisa melakukannya, dari tubuh saya, dari pikiran saya, dari jiwa saya. tarik nafas yang dalam. Anda bisa merasakan, apakah ada masih, skala intensitas tertentu yang Anda rasakan, dengan cara membayangkan, sebuah kejadian, di mana Anda harus tampil, atau Anda harus melakukan sesuatu pada kejadian itu, dan, ada perasaan nervous, yang Anda rasakan. oke, Anda bisa ulangi lagi video ini, lakukan tapping ini bersama-sama, sampai Anda benar-benar merasa lega, dan, kenapa ini penting? karena dengan kita merasa lega, energi kita tidak lagi nyangkut, padahal hal-hal yang membuat kita tegang, maka kita akan mengeluarkan potensi terbaik kita. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. God bless you. selamat menikmati.